ya jadi memang ini sekitar pengerjaannya kira-kira ini sekitar berapa persen ya ada mungkin 65% ya jadi diutamakan dulu terasnya nanti besok sepertinya atasnya belum terpasang Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku bagaimana kabar hari ini mudah-mudahan saudaraku semuanya sehat Rizki melimpah dan hidupnya berakah Saudaraku Alhamdulillah masih dalam tahap perkembangan musola dan Alhamdulillah untuk sekarang yaitu hari ke-16 untuk pembangunan musola yang berada di Kampung Cibanteng desa Mekargali kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dan di hari ke-16 itu ya seperti biasa ya kemarin kita masih mengerjakan atap ya sebagian atap karena yang sebagian lagi atap sebelah kanan harus dicor dulu terlebih dahulu terasnya supaya nanti untuk pengerjaan atapnya tetap sinkron ya dan alhamdulillah kita hari ini membawa kawat ya nah kawat ini dipergunakan untuk menutup kubah kubah itu tidak ditutup dengan kawat takutnya akan dijadikan sarang burung jadi kita menutupnya menggunakan kawat nah saudaraku untuk kelanjutannya yuk kita ikutin channel Cepi Usman dan jangan lupa like share and subscribe Bismillahirrahmanirrahim Nah jadi saudaraku untuk dibawah kubah itu ada ventilasi ya ventilasi ruang masuk udara jadi kalau kita tidak menutup dengan kawat ini maka akan dijadikan sarang burung Assalamualaikum nah rupanya kepanasan ngekerja katanya nah alhamdulillah saudaraku ya jadi kemarin kita ngecor ini nih jadi untuk hari ini pengerjaan bajaringan yang ke arah terasnya mas abadi di atasnya sudah sebagian terpasangkan mungkin tinggal memasang spandek ataupun yang ada di sana saudara ya jadi untuk sebelah sarangnya memang sudah dipasang spandek pasir sementara kesininya dari masih dalam pengerjaan karena mungkin kemarin nah ini dicor atasnya ya waktu sudah mencapai sebentar lagi jam 12 saudara ya jadi mungkin saatnya untuk pekerja istirahat dan memang sekarang sini kita jam 12 siang ya oke jadi nampak datang pekerja lagi bertaduh ya karena memang panas banget nah untuk pengerjaan terasnya seperti misalnya teras belakang teras belakangnya seperti ini alhamdulillah ini menggunakan ini menggunakan bajaringan kelihatannya sangat nanti kita lihat ya bagaimana untuk meskola yang berada di kamar kibanting ini memang ini sekitar pengerjaannya kira-kira berapa persennya ada mungkin 65 persen ya sekitar 65 persen nah setelah atapnya dari semuanya kita akan mengajarkan dalamannya dan ini mungkin selain kita akan melanjutkan ke kekerjaan membuat WC ataupun perampuan air ini untuk petengnya jadi air dari WC masuk ke depan sebelah sana dan mungkin kalau ada air dari air wudhu-wudhu-wudhu maka masuk aja ke sana ya kelahan Ibu Hayati karena mungkin permintaan Ibu Hayati kalau misalnya untuk air wudhu nggak apa-apa di alihkan ke sana aja sementara untuk dari WC ini masih masuk ke dalam tempat mas pikir ini Terima kasih 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 Terima kasih